Harapan saya yang pemuda yang malu bertani itu ayo kita kerja bareng-bareng untuk bagaimana mencari hasil dari potensi yang ada di sini terutama di bidang jambu kristal ini dan kita bisa memasarkan sendiri yang lebih luas. Nama saya Suyanto, alamat desa kami Mugang Sari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Berawal dari dulu itu tanaman palawija, khususnya dari jagung, terus kacang tanah, semangka, melon, cabai. Tapi sekarang berinovasi untuk menanam jambu kristal. Jambu kristal ini untuk sekali nanam bisa berbuah selama bertahun-tahun sekali tanam. Kami mengawali tanam jambu ini sekitar 2016, 5 tahun yang lalu. Proses belajarnya itu kita hanya berpegang pada tanaman-tanaman sebelumnya. Kita jarak tanam, kita pupuk, kita kasih pupuk kompos, pupuk kandang, sebagian pupuk buatan. Masyarakat petani di sini sudah 70 persen itu tanam jambu kristal. Tapi tahun tanamnya itu berbeda-beda. Ada yang tahun tanam 2019, 2018, 2017, dan 2020. Sebagai petani, palawija karena terkendala dengan musim. Jadi kalau musim ini bagus, musim berikutnya juga belum tentu. Untuk kristal ini kelebihannya kita tanam satu kali. Terus kita rawat, kita budidaya. Nanti 8 bulan kemudian kita bisa merasakan hasilnya sedikit demi sedikit. Dan tidak tergantung musim. Kalau kita tanam, kita bungkus. Nanti akan muncul tunas lagi dan akan berbunga terus berbuah lagi. Jadi ini buah yang berkelanjutan. Tidak ada musim bisa berbuah terus-menerus. Budidaya jambu ini yang pertama adalah jarak tanam harus diatur. Kemudian dari perawatan itu pemumpukan juga, pengairan, terus pemangkasan. Plastik ini untuk melindungi dari bakal buah yang akan berbesar. Untuk melindungi dari hama, untuk menjaga kualitas buahnya dan untuk menjaga dari hama. Ini kalau buah ukurannya biji kelereng harus cepat dibungkus. Karena kalau tidak cepat dibungkus, kemungkinan akan rendahnya kualitas buahnya. Ibu-ibu juga bisa bekerja di sini, terutama di pembungkusan dan pembersihan lahan, penyiangan, kemudian pemupukan. Ibu-ibu dan orang yang anggur di sini bisa bekerja. Pengairan ada, tapi kalau khusus kami ini masih menggunakan manual sistem lep. Jadi kita mengambil dari sumur bur, kita sedot pakai mesin alcon itu, kita siramkan perbatang-perbatang dalam satu minggu sekali. Tapi khusus untuk musim kering. Pemangkasan secara umum di sini ini ada dua, ada yang sudah berbuah kemudian dipangkas, ada yang pasca buah dipangkas. Jadi tujuan pemangkasan ini untuk merangsang tunas baru, kemudian untuk mengatur ketinggian, kemudian untuk masuknya sinar madari yang lebih banyak lagi ke dalam jaringan pohon itu. Kendala perawatan yang paling kekendala itu di hama. Hama itu lalat buah ada, terus kutu kebul juga ada, hama putih kupu juga ada. Penanggulannya kita pemakaian pakai pesticida yang sudah direkomendasi sama dinas pertanian untuk jadi ajuan kami pada penyemprotan. Ini kalau jambu tanwiji ini dari induknya dulu itu memang sudah tanwiji, jadi enggak punya biji jambu ini. Makanya disebut tanwiji, jambu tanpo biji, bahasa jawanya. Dari tanwiji ini khusus untuk daerah kami. Keunggulan buah ini adalah di sini rasanya yang paling unggul. Jadi rasanya itu lebih manis, lebih renyah, dan lebih enak, lebih seger. Atau disingkat namanya remas. Secara umum di sini itu 80 hektare yang sudah tanam, tapi baru yang produksi yang sudah tanam itu sekitar 30 hektare. Pemanennya secara umum di sini itu seminggu dua kali, tergantung jadwal harinya apa, tapi secara umum itu dua kali seminggu. Secara ekonomi ini membantu untuk mengangkat ekonomi warga di sini karena kita berpenghasilan itu tiap minggu. Jadi tiap minggu petik kita dapat dari jambu itu, kita jual, kita dapat uangnya. Agro-wisata itu memang untuk sini sudah diselenggarakan pada tim-tim agro-wisata di desa kami untuk mengelola. Kemudian juga mempromosikan untuk bisa dikunjungi bagi wisatawan-wisatawan yang di daerah Purwodos ini khususipun dan sekitarnya atau dari luar daerah sekalipun. Di sini nanti ada namanya itu harga tiket masuknya itu Rp10.000. Kemudian pengunjung bisa makan gratis di sini, bisa makan sepuasnya dengan harga tiket itu. Kemudian nanti kalau dibawa pulang, wisatawan bisa, tapi ditimbang dengan harga yang pasaran hari itu juga. Harga di sini sekitar Rp11.000 untuk satu kilo jambunya. Dan jambu itu ada dua macam, ada yang grid A dan grid B. Grid A itu yang sudah masuk 2 oz setengah, kalau grid B itu di bawah 2 oz setengah. Untuk dijual ke luar daerah itu biasanya itu grid A yang 70 persen, grid B yang 30 persen. Pemasaran secara umum di sini itu kebanyakan di luar daerah, sebagian ada Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bekasi, Karawang, Jabutabek, terus ada juga pemasaran yang diajarkan cara pelapak-pelapak di pinggir jalan sini untuk dijual. Tujuan online sudah masuk Sopi, harapannya ke depan pemasaran semakin luas, wisatawan juga semakin banyak yang datang ke sini untuk mengangkat potensi yang ada di desa Munggang Sari ini. Ya mudah-mudahan bisa mengekspor untuk ke luar negeri. Saya bangga jadi petani karena memang sejak kecil saya dari petani. Jadi sampai tua pun mesti jadi petani. Harapan-harapan saya yang pemuda yang malu bertani itu ayo kita kerja bareng-bareng untuk bagaimana mencari hasil dari potensi yang ada di sini, terutama di bidang jambu kristal ini untuk menanam dan kemudian kita bisa memasarkan sendiri untuk ke luar daerah yang lebih luas. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe Cap Capung. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.